Kita ajak pemirsa terlebih dahulu untuk melihat pembukaan pasar di pagi hari ini di mana indeks harga saham gabungan dibuka di level 6.697,424 menghijau dan bahkan sampai dengan saat ini naik 0,19% ke level 6.691. Turnovernya memang belum terlalu besar, 192 miliar rupiah. Tapi jika kita lihat pergerakannya ini cukup positif dengan 202 saham yang mencatatkan penguatan. Mbak Riska masih sesuai ekspektasi kah opening di hari ini? Ya masih sesuai ekspektasi tadi memang ekspektasi saya sebelumnya kan bahwa akan ada potensi kenaikan tapi relatif terbatas ya Mas Fajar ya. Jadi memang untuk hari ini juga kita bisa melihat bahwa indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun ini berpotensi masih kecenderungannya masih menguat. Jadi tidak perlu khawatir ketika ada terjadi penurunan. Karena penurunan merupakan profit taking yang wajar menurut teman saya. Ketika sudah terjadi all time high terus juga diiringi profit taking. Dan sampai akhir tahun saya melihat ada potensi untuk IHSG ke level 7 ribu. Ini sangat memungkinkan sekali dengan melihat probabilitas yang saat ini terjadi di mana di akhir November kita sudah sempat menyentuh level 6.700an Mas Fajar. Oke bahkan level-level yang lebih tinggi lagi tadi masih bisa dicapai oleh indeks harga saham gabungan yang hari ini menghijau ke level 6.688. Tapi apa kemudian yang harus diantisipasi soal ketidakpastian tadi Mbak Riska agar kemudian juga para pemirsa yang mungkin sedang menikmati positifnya indeks harga saham gabungan terkini ini bisa punya ancang-ancang juga bahwa jika ada seperti ini harus seperti ini? Iya. Jadi tentunya sebagai investor kita harus tetap berhati-hati ketika kita mendengar ada isu-isu, kemudian juga ada kebijakan baru. Ini tentunya akan kebijakan-kebijakan baik itu secara global maupun domestik. Ini bisa mempengaruhi daripada harga saham. Karena ketika kebijakan itu misalnya mempengaruhi suatu sektor, ini kan tentunya bisa membuat harga saham-saham yang berada di sektor tersebut juga terpengaruh. Jadi kita tetap harus aware terhadap semua informasi yang ada. Kemudian juga kita juga tentunya tidak perlu terlalu panik ketika melihat sebuah ketidakpastian. Misalnya kita lihat dari potensi adanya kenaikan suku bunga de vet pada tahun 2022. Hal ini kan memang relatif kalau kita lihat pada tahun di 2018 khususnya, ini adalah kepastian yang cukup tinggi terhadap kenaikan suku bunga de vet. Begitupun juga di tahun 2019. Dan ini membuat harga saham relatif orang agak cukup takut masuk. Padahal sebenarnya yang harus kita perhatikan lebih kepada domestiknya sendiri. Kerekonomian kita yang kita yakin masih cukup baik sampai dengan akhir tahun ini dari tahun 2022 dan seterusnya. Oke, itu yang harus dijaga kemudian optimismenya agar kemudian juga kita semakin yakin dengan market dalam negeri. Dan ini ada informasi kembali pemirsa selain indeks harga saham gabungan yang positif, kita lihat bersama data pembukaannya di hari ini ISG dibuka menguat 0,25% ke level 6697.42. Kemudian Jakarta Islamic Index juga ini dibuka menguat 0,36% ke level 576.168. Dan LQ45 menguat 0,36% ke level 961.809. Sementara itu gainers dan losers di pagi hari ini, pemirsa kita lihat ke gainers terlebih dahulu ada BBCA naik 0,67% ke level 7525. Antam naik 0,42% ke level 2410. Pegas juga menguat 0,32% ke level 1550. Dan Adaro naik 1,17% ke level 1725. Kemudian top losers ada BBKP ini turun cukup dalam 6,71% ke level 278 rupiah. BBRI melemah 0,24% ke level 4200. Unilever minus 0,61% ke level 4850. Dan juga ada DGIK turun 6,88% ke level 149 rupiah. Mbak Rizka saya ingin tanyakan ke Sam Unilever yang hari ini masuk top losers. Dan kemarin juga sudah mengumumkan akan memberikan dividen interim. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari Sam Unilever terutama di tengah pelemahan yang terjadi di pembukaan hari ini? Iya, untuk Sam Unilever sendiri ini kalau saya melihat dalam sekarang lebih di 2-3 minggu terakhir kan ini sempat sebelumnya sudah menyentuh level 4.900. Terus kemudian juga kita sempat menyentuh level 4.400 ya. Jadi relatifnya untuk sekarang di 4.850 ya ini sudah terjadi kenaikan dan penurunan yang saat ini terjadi masih dikatakan ini adalah hal yang wajar. Dari Unilever itu juga kita harus menyikapi ini adalah saham untuk jangka panjang. Ini baik untuk jangka panjang. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian kalau kita lihat tadi dari yang disampaikan juga oleh Mas Wajar. Bahwa Unilever ini sedang membagikan dividen interim. Dividen interim kan merupakan dividen yang memang dibagikan bukan pada dividen tahunan. Ini yang dibagikan adalah dividen atas laporan buku bulan Juni. Di bulan Juni dia membagikan itu kurang lebih ada di 2,51 triliun. Artinya perusahaan ini bertumbuh cukup baik. Kemudian juga dari sisi pemegang saham bukan hanya mendapatkan potensinya kapital game. Tapi dividen yang memang secara teratur dibagikan oleh Unilever. Jadi untuk Unilever kita bisa beli untuk kita keep dalam jangka panjang. Oke, keep dalam jangka panjang. Dividend play mungkin menjadi salah satu kata kunci dari Unilever di tengah pembagian dividen interim saat ini. Baik, masih banyak saham yang tentunya bisa kita gali lebih lanjut, Mbak Rizka. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Market Pass. Mbak Rizka, sehat dan sukses selalu. Terima kasih, Mas Wajar. Terima kasih.